Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kalian berada di kondisi yang baik insya Allah Amin Jadi di video kali ini saya ingin sedikit bercerita bercerita kembali mengenai pengalaman saya sebagai orang Sunda update orang Sunda aslinya Oh itu orang Sunda Ya Allah disini panas banget guys sampe ini keringetan saya sampe keringetan banget padahal disini udah sore hari Allah ini sampe mau menetes guys ya begitulah guys ya yang menerima tamu dari Malaysia jadi ada 5 hal yang harus saya perhatikan ketika ada teman saya yang dari Malaysia kesini gitu tapi disclaimer nah ini ini maksudnya adalah ketika kita kedatangan tamu ya cara memahami orang Malaysia ketika berada di Indonesia jadi ketika kita ada tamu dari Malaysia kita boleh tahu nih guys ya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu biar gak salah gitu dulu ini mungkin tidak terjadi ke semua orang Malaysia ya tapi ini teman saya lah 5 hal inilah yang paling ditekankan seperti itu tapi sebelum itu saya ingin memberitahu salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat dan ini adalah aplikasi untuk kita men-transfer uang dan tanpa biaya administrasi alias gratis jadi selama saya memakai aplikasi ini saya sudah menghemat sebesar 379 ribu wow kalau buat baswing nih bisa buat berapa lumayan juga gitu kan dan bukan hanya transfer antarbank di Indonesia saja jadi plif ini jadi kita bisa kirim uang ke luar negeri dengan aplikasi plif ini dan biayanya itu sebesar ini contohnya kalau kita kirim uang ke Malaysia itu biaya transfernya itu cuma 45 ribu saja dan ini flat oh murah ya jadi kalau kita mau kirim uang 1 juta, 2 juta, 5 juta itu biaya kirimnya tetap 45 ribu wow sedangkan kalau kita kirim ke Singapur itu biaya kirimnya itu cuma 29 ribu saja lebih murah dan masih banyak lagi negara-negara yang bisa kita kirim menggunakan aplikasi plif ini kalau misalkan teman-teman memang sedang mencari aplikasi untuk mengirim uang ke luar negeri bisa download dengan cara klik link yang ada di deskripsi di bawah oke kita lanjut how I understand my Malaysian flag yang pertama itu mengenai sarapan kalau di Sunda kalau di Sunda kita kan sarapannya itu biasanya lepet ulen gitu ya nah saya kasih lah saya kasih lah untuk ya untuk memperkenalkan budaya saya juga gitu kan sebagai orang Sunda jadi dengan pedenya akak silahkan dimakan ini sarapan khas di Sunda lepet dibuka kan dibuka lepet ternyata dia gak masuk ternyata teman saya itu gak bisa makan lepet soalnya kenapa katanya rasanya hambar gitu walaupun dia udah makannya itu sama gorengan tapi gak bisa katanya jadi cuman beberapa swab aja dan ya gak bisa dipaksain juga gitu ya tapi memang kalau orang Malaysia itu makanannya lebih ini ya lebih lebih berasa bumbunya gitu kan kayak kari-karian kayak gitu santan gitu kan apalagi kalau untuk sarapan itu biasanya roti canai yang dibubuh sama apa yang dicoyel tuh dicoyel sama kuah kari kayak gitu nasi lemak santan gitu kan di Indonesia juga ya banyak gitu kan sarapan makanannya apa aja gitu kan banyak juga tapi saya ceritanya ceritanya saya ini mau memperkenalkan budaya Sunda kalau makan itu sama lepet kalau salapan itu sama lepet tapi ternyata gak berhasil gak dimakan oke yang kedua itu masih dengan kebiasaan orang Sunda juga itu saya ketika sarapan saya menyajikan inilah teh tawar teh tawar yang panas-panas itu kan enak banget ya sama lepet sama gorengan tapi gini guys identik ya kalau Jawa Baratan itu terutama Sunda itu tehnya itu tawar guys sedangkan kalau di Solo itu rata-rata tehnya manis enak lah pas banget gitu lah ternyata waktu diminum luk bentuk kan apa nih ternyata dia itu gak biasa gak biasa minum teh tanpa gula maksudnya teh teh tawar itu lah teh tawar itu memang teman saya itu kurang terbiasa dengan teh teh tawar dengan teh tawar sedangkan saya sebagai orang Sunda kalau kita makan pun makan baso kita dikasihnya air air teh tawar gitu kan benar-benar pergi ke apa pergi ke kalau disini sih saya biasanya ke alam Sunda ya minumnya teh tawar gitu kan ternyata dia itu kurang ya kurang kurang terbiasa lah karena kan kalau orang Malaysia kalau misalkan minumnya itu biasanya teh tarik ya teh tarik ataupun ya estet manis lah minimal estet manis ataupun kalau mau lebih yang manisnya itu biasanya milo gitu jadi dia gak bisa tuh minum air teh tawar ini gak semua orang Malaysia ya ini awas loh jangan disentil bagian itunya oke yang ketiga itu mengenai kipas angin oh kenapa kipas angin karena orang Malaysia itu biasanya biasanya memang terbiasa dengan kipas angin oh gitu gitu jadi di setiap rumah itu pasti ada kipas angin gitu kan walaupun di Indonesia mungkin mungkin sudah banyak juga yang ada kipas angin ada AC gitu kan tapi lagi-lagi saya tinggalnya di daerah Sunda tepatnya di Sukabumi jadi saya gak pake kipas angin gitu kan karena disini udaranya cukup sejuk iya disini udaranya cukup sejuk malah ada yang bilang kalau Sukabumi itu kulkas segede kota katanya kayak gitu tapi memang kebetulan waktu itu dia datangnya lagi musim panas gitu dan saya memang tidak ada tidak apa tidak ada kipas angin yang baru lah ada kipas angin tapi muternya kayak gini udah kipas angin lama gitu jadi dia itu pasti ya kepanasan lah dan komplain wah kipas angin panas gini gini gitu dan memang orang Malaysia ya sudah terbiasa lah biasa banget dengan adanya kipas angin kayaknya kayaknya kalau kita lihat guys di Malaysia itu ya kebanyakan itu udah ada AC eye condition gitu tapi masih ada kipas angin gitu guys ya apa gak burus gitu atau ya mungkin mereka nyalainnya kalau AC nyala yaudah gak kipas angin gitu tapi kalau kipas angin nyala AC nyala apa gak burus ya dan waktu itu pun saya pernah mengajak di salah satu sekolah di Johor Baru jadi saya berada di ruang guru waktu itu atasnya itu ada AC dan di depannya itu ada kipas angin lagi bukan bener kan bener kayaknya udah udah kebiasa gitu ya bayangkan di atas AC di depannya itu kipas angin yang memang muter gitu jadi memang mungkin terbiasa ya dan waktu itu pun pernah saya pernah saya dan salah satu teman kami yang memang bertanya lah kenapa dengan kipas angin ini jawabannya itu karena apa udaranya itu kurang fresh gitu jadi ya mungkin sirkulasi udaranya gitu kan sirkulasi udaranya yang memang kurang kurang berputar cuaca di Indonesia sama tidak dengan di Malaysia basically sama aja cuaca di Malaysia dan di Indonesia cumanya di Malaysia saya terasa lebih panas tu sebab susah nak cari kipas dekat sini bener guys mana-mana tu boleh lah adalah kipas tapi kipas tu pusing macam ni kalau kita tu macam ni kan iya bener si bener-bener tapi dari semua tu macam ni tidak semua di Indonesia mungkin di rumah di rumah dia saja mungkin iya sih punya aku gede bisa kayak turbo tapi memang di rumah saya jarang pakai kipas ya iya karena kan kita sudah tergiasa dengan kaca di sini kan atau memang atau udah terbiasa ya terbiasa dengan kipas udah terbiasa sebab samtan sebelum tak ada kipas sudah semacam peredara udara itu kurang disitu disitu di situ di situ jadi lebih ke sirkulasi udara bukan untuk panas atau dingin iya betul oke lebih biar sirkulasi udaranya semakin baik gitu mungkin ya guys ya pemikirannya sih bagus sih kalau menurutku jadi dengan adanya kipas itu kayak ada udara yang masuk keluar ke dalam gitu ya guys ya mungkin lebih fresh lagi mungkin semacam kurang nafas gitu enggak apa ya kurang fresh kalau misalkan mau lihat videonya videonya ada di sini oke yang keempat yaitu mengenai sorry to say but toilet itu jadi toilet di Malaysia itu biasanya dia pakai apa shower jet shower kalau orang Sunda biasanya nyebutnya semprotan gitu ah semprotan jet shower jet shower dan itu mereka terbiasa pakai itu gitu kan kalau di sini kan masih banyak juga yang pakai toilet jongkok kebetulan di rumah saya pun oke begitu jadi di Malaysia sebentar kita baca di sini guys ya di Malaysia toilet jongkok atau duduk pakai jet oh begitu kalau di sini itu kalau yang jongkok rata-rata nggak pakai yang namanya jet shower tapi kalau yang duduk rata-rata pakai jet shower guys toiletnya yang jongkok gitu dan tidak pakai jet shower jadi ya waktu keluar rumah itu dan ke restoran kemudian pergi mau ke air terus nemu toilet yang ada jet showernya dia itu kayak yang happy banget akhirnya oke harus harus disiapkan karena beda kebiasaan sih guys kalau kita di kampung gitu kebiasaan memang nggak ada jet showernya gitu kan tapi biasanya pakai gayung yaudah kita gitu lah I want to understand my friend jadi ketika saya pergi ke mall kemudian saya cek gitu kan jadi malah excited karena itu gitu kan geta itu ya biasaan orang Malaysia untuk menyebutkan jet shower kalau di saya biasanya semprotan oke yang terakhir itu makanan pedas ya orang Malaysia sih suka juga ya dengan pedas cuman kebanyakan orang Malaysia bilang kalau pedas pedas cabai di Indonesia itu pedasnya kebangetan gitu maksudnya beda beda lah beda antara pedas menurut orang Malaysia dan pedas menurut orang Indonesia oke jadi waktu saya saya ajak lah ke alam Sunda waktu itu kan biasa ya di alam Sunda pedasnya itu apa sambalnya itu memang satu apa satu tempat tersendiri dan kita bebas makan segimanapun dan ada ada dua jenis sambal di alam Sunda kemudian saya ajak lah akak katanya suka pedas nah cobalah ini makan pedas gitu kan dicoba-coba-coba langsung sakit perut teman saya itu mungkin level pedasnya itu lebih beda dan memang kalau kita ke Malaysia kemarin lah saya satu bulan yang lalu saya pergi ke Malaysia kemudian saya makan KFC dan juga McDonald's sausnya itu agak manis gitu jadi lebih ke manis gitu tapi bukan saus tomat gitu saus chili saus chili tapi dia gak begitu pedas gitu maksudnya ada agak-agak manis jadi kurang enak juga di lidah saya sebagai orang Indonesia gitu kan tapi ya ya kebiasaan juga sih ya oke itu saja untuk video kali ini dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin menambahkan pengalamannya mengoreksi tapi jangan sampai berdebat ya apalagi sampai menimbulkan head speech benar-benar akan hapus langsung kalau ada head speech karena ya kurang enak juga dilihat gitu jadi ayo di kolom komentar itu didikan sebagai tempat untuk berdiskusi tempat untuk saling berbagi pengalaman dan juga kalau misalkan ingin menambahkan mengoreksi silahkan ditulis di kolom komentar itu saja untuk video kali ini terima kasih untuk menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya jadi cara agar supaya orang Malaysia itu senang maksudnya adalah mungkin tidak semuanya tapi mungkin itu sebuah pengalaman dan wawasan kepada kita semua gitu kan karena habitnya berbeda gitu kalau kita hidup di kampung tapi kalau di Solo sudah rata-rata si rata-rata sudah pakai jet shower gitu kan dan juga makanan di Solo itu lebih manis mungkin orang Malaysia akan lebih suka di Solo gitu daripada tempat-tempat yang lain karena di Indonesia di Indonesia tepatnya di Solo ini di tempat saya tinggal itu rata-rata makanan manis guys sedangkan ya pedas-pedas sih mungkin agak berbeda pedasnya seperti itu dan juga kipas angin rata-rata ada gitu oke itu saja video kali ini terima kasih ya Sukayo Channel sudah berkongsi kepada kita semua dan saya jadi paham bagaimana istilahnya kebiasaan orang Malaysia ketika berada di Indonesia harus bagaimana jadi kita sudah mulai paham sedikit demi sedikit seperti itu oke terima kasih buat teman-teman semua mungkin ada tambahan apa yang harus kita siapkan apabila kita mendapatkan tamu dari Malaysia silahkan komen di bawah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pembenu Dutri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh